Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di kota Skopi, Jawa Barat, rumah sakit umum daerah R. Syamsudin, Sukabumi. Saat ini sudah tidak ada lagi pasien COVID-19 yang menjalani perawatan. Angka ketersediaan ruang rawat pasien COVID-19 sejak 4 bulan terakhir ini memang mengalami penurunan yang sangat drastis. Di sejumlah ruang khusus penanganan COVID-19 di rumah sakit umum daerah R. Syamsudin tampaklah kosong, sehingga beberapa ruangan mulai kembali dialih fungsikan untuk menangani pasien umum. Menurut data rumah sakit, pada Juli lalu pihaknya merawat sebanyak 600 pasien COVID-19, dan di bulan Agustus menurun menjadi 200 pasien. Sedangkan di bulan September 40 pasien, dan bulan Oktober hanya 7 orang pasien COVID-19, dan seluruh pasien tersebut sudah sembuh. Namun pihaknya tetap mewaspadai dan juga siaga jika terjadi lojakan COVID-19. Tren penurunan angka kasus perkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah sakit terus mengalami penurunan yang sangatlah drastis. Untuk perawatan pasien COVID, mulai kita lihat saja trennya ya dari bulan Juli sampai ke Oktober kemarin, trennya sangat jauh drastis menurun. Kita di bulan Juli itu yang sangat mungkin puncaknya barangkali ya, itu di angka sampai 650 sekian orang per bulan yang dirawat, rawat inap. Kemudian di bulan Agustus di angka 200-an, kemudian September di 40 orang per bulan, dan di bulan kemarin, bulan Oktober itu hanya 7 yang kita rawat di ruang isolasi. Turunnya angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Skabumi, salah satunya dengan gencar melakukan vaksinasi di seluruh fasilitas kesehatan dan juga di sentra vaksinasi. Dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Kota Skabumi juga mencatat capaian vaksinasi sudah di angka 90 persen lebih untuk dosis pertama dan juga 50 persen dosis kedua. Andris Muhtar, Kompas TV, Soekabumi, Jawa Barat Terima kasih. Terima kasih.